Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Livian dan kali ini saya akan memberikan atau menginformasikan beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan jika kalian menikah atau katakanlah menerima pinangan dari razor eh begini karena ini kan razor ini bukan manusia seutuhnya dia adalah manusia serigala maka saya akan menggunakan perspektif seekor serigala dan berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan jika menikah dengan razor menfaat yang pertama yaitu adalah bahwa kalian bisa traveling setiap hari begini pernah nggak dari kita ini mikir gitu kan kebanyakan eh atau sebagian ya sebagian dari kita kan sering gitu untuk suka traveling ke hutan ke gunung gitu kan bayangkan kalau ini kalian nggak usah keluar duit kalian nggak usah bakar duit untuk menyiapkan apa-apa untuk traveling kalian tinggal menikah saja dengan razor dan kalian bisa liburan ke hutan setiap hari karena memang rumahnya disitu gitu jadi ini adalah sebuah penawaran yang sangat pas untuk kalian yang memang mencintai alam dan ingin menyatu dengan alam kenapa karena memang kalian bisa ikut dengan si razor ini kalian bisa bertemu dengan kelompok serigala ya kan hewan yang kalau kita itu ingin lihat secara langsung kita harus pergi ke kebun binatang membayar tiket dan itu pun tidak setiap hari nah disini kalian tidak perlu keluar uang bahkan kalian tidak perlu uang sebenarnya karena memang hidup kalian itu kan hidup di hutan gitu jadi kalau mau makan ya berburu nah disinilah apa sisi positifnya gitu ya karena kalian ini makanannya berburu makanannya tidak mengandung formalin gitu kan tidak mengandung bahan pengawet jadi mungkin saja lebih sehat makanannya lalu kemudian untuk kalian yang suka mengeluh soal polusi oh kemacetan ya kini kan hidup di hutan jadi damai enak tidak ada polusi udaranya segar banyak orang-orang yang mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah gara-gara polusi gara-gara penyakit paru-paru yang diteritanya begitu nah dengan hidup di hutan kalian gak perlu keluarkan uang spesial pun untuk itu karena apa? karena memang gak ada polusi disana dan udaranya juga bersih dan untuk makan ya makanannya juga sehat sih walaupun mungkin kalian harus masak dulu kan kalian manusia gitu ya tetapi setahu saya sih di game Genshin Impact ini ada fitur memasak gitu jadi kalian tidak perlu ragu kalau misalkan ingin menerima pinangan dari suami tercinta kalian ini yaitu si Razor itu kemudian kita beralih ke manfaat yang kedua manfaat yang kedua jika kalian menikah dengan Razor adalah kalian bisa mendapatkan suami yang setia begini ada sebuah penelitian tentang kehidupan serigala bahwa serigala itu ketika ia sudah menikah atau kawin bahasa hewannya dengan satu pasangan maka ia akan mempertahankan pasangan itu sampai mati ya entah yang mati duluan yang jantan atau yang betina gitu ya tetapi kan disini sudah jelas bahwa serigala itu adalah hewan yang setia bahkan saking setianya sampai dibuatkan film gitu kemudian karena ini adalah hewan yang setia juga maka kita tidak pernah atau hampir tidak pernah melihat serigala itu di dalam sirkus karena apa? karena walaupun ia sudah berbaur dengan manusia ia sudah hidup lama dengan manusia tetapi ia tetap setia pada pimpinannya jadi gini serigala itu kan hidup berkelompok ya seperti yang saya katakan tadi gitu kalau kalian menikah dengan Razor kalian bisa melihat serigala setiap hari tanpa perlu mengeluarkan uang kenapa? karena memang serigala hidupnya berkelompok jadi anggota kelompok ini dia setia kepada pemimpinnya sampai kemudian dia mati jadi tidak ada kata untuk selingkuh dalam hal ini dalam kamus serigala itu tidak ada yang seperti itu bahkan ketika serigala itu sudah dipisahkan sangat jauh dari pemimpinnya dan dari kelompok-kelompoknya ia akan tetap menghormati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah dibawa oleh sang pemimpin bayangkan jika serigala itu setia pada kawan-kawan gitu kan pada teman-teman yang memang mau menerima pinangan dari si Razor ini sudah pastilah si Razor ini akan setia pada teman-teman jadi tidak usah khawatir jika Razor ini selingkuh tenang saja jadi itulah dia dua manfaat jika teman-teman mau menikah dengan Razor atau mau menerima pinangannya Razor ini saya harap video ini bermanfaat dan saya harap bisa menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan suami yang baik ambil saja sisi positifnya saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih